selamat menikmati di depan kamera ini adalah wiper 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 itu apa wiper itu karet yang diletakkan pada kerangka wiper ini kerangka wipernya ini fungsinya untuk membersihkan kotoran atau air yang ada di kaca mobil depan ataupun belakang disini saya memberikan tips memberikan tips bahwasannya karet karet itu ada umurnya ya ada umurnya jadi kita harus selalu merawat kalau ada dana ya silahkan dibelikan diganti kalau tidak ada dana ya silahkan ikuti cara yang saya terapkan disini sebelumnya kita lepas pada dudukan dudukan di mobil kemudian kita siapkan yang pertama kuas kuas kemudian yang kedua ini minyak ganda bula di toko banyak toko apotek satu botol ini yang besar ini harganya 13-14 ribuan ya ini kenapa hitam ini saya campur dengan minyak ah bukan minyak ya apa itu untuk gosok sepatu itu namanya apa itu itu ya untuk gosok sepatu itu supaya hitam itu saya campurkan ke ganda bula sedikit eh mungkin dibutuhkan juga ini tapi saya karena kuasnya kecil jadi tidak menggunakan gelas nah setelah ini dibersihkan karet ini sudah kelihatan lho saudaraku ya nah ini kan kelihatan melengkung ke depan semua ya melengkung ke depan semua menandakan kalau karet ini mengalami perubahan ya mengalami perubahan yang sebelumnya itu yang sebelumnya gini ya ketika dilepas tuh sebelumnya gini terus saya olesi menggunakan itu tadi itu agak ke depan gitu ya ke depan jadi kelihatan ya kelihatan karena ada perubahan nah yang paling penting itu kenapa menggunakan ganda pura itu karena di ganda pura itu ada methyl oil ya disini disini tidak tercantum tapi dibelakang dibelakang ini kalau mau merubek melepas ini itu kelihatan ya kelihatan banyak tulisan nah tuh itu ada cara pemakaian dan komposisinya jadi ada methyl oilnya nah methyl oil itu kalau masuk ke dalam karet itu membuat karet itu yang tadinya kaku itu jadi lemas beda dengan kita kalau kita maunya lemas jadi kaku ya jadi apa dibela-belain cari obat kesana kemari cari cari orang yang bisa bikin dari lemas menjadi kaku supaya tahan lama tapi ini kali ini tidak kali ini malah sebaliknya yang dari kaku dibikin lemas ya nah ini kelihatan yang sebelumnya bentar saya bikin fokus dulu yang sebelumnya tidak bisa seperti ini ya tidak bisa seperti ini nah lihat sebelumnya tidak bisa seperti ini kaku ya kaku kalau yang sudah-sudah kondisi kaku saya gini kan malah sini patah kerta tapi setelah saya olesin minyak tadi ini tidak ya lemas oke nah lumayan tiga ini yang biasanya 90 sampai 100 ribu hemat dengan uang 13 ribu rupiah seperti itu jadi ini tadi mohon maaf sebelumnya karena saya mengolesnya itu tidak saya videokan karena apa seperti yang sudah-sudah saya akan membuat video jika sudah saya buktikan saya terapkan dan terbukti hasilnya bagus itu baru saya videokan karena saya tidak mau dikatakan masiko operai official videonya huat videonya abal-abal videonya bohong videonya tidak ini tidak apa tidak terbukti sama sekali hasilnya jadi saya tidak mau dikatakan seperti itu makanya eh saya terapkan dulu saya buktikan untuk hasilnya seperti ini ya ini melengkung ke depan ini ya ini saya oles sekitar tiga kali ya tiga kali jadi tahapan satu kedua dua ketiga itu paling tidak rentan sepuluh menit ya rentan sepuluh menit itu baru diolesin lagi ini saya terapkan tiga kali oles ya tiga kali oles dan hasilnya bagus tuh hasilnya bagus untuk karetnya karena apa karena perawatannya yang namanya perawatan dan satu lagi pesan saya terkait wiper jika memang kendaraan itu tidak digunakan tidak dipakai silahkan untuk wiper ini dinaikkan atau bahasa kerennya di jengkitkan di jengkingkan di apa ya istilahnya di jengat nih bahasa keren di jengat nih jadi biar tidak nempel ke kaca kenapa karena karena tekanan ya tekanan daripada per per yang ada di lengannya itu kuat sekali jadi kalau dia lama tidak digunakan kendaraan ya oke ngonten sih ya maaf tetangga saya bikinin saya kopi pada sama istri sudah dibikinin sampai jadi diminta untuk datang ke rumahnya mungkin itu terima kasih kita sambung di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang di terima Terima kasih.